Intro Wabub Samsudin Uti sampaikan pidato Bupati Indra Giri Hilir tentang pengantar penyerahan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas pelapon anggaran sementara tahun anggaran 2024 Wakil Bupati Indra Giri Hilir Samsudin Uti hadiri rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2023 Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Inhil Edy Gunawan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Aprizal, Unsur Porkopimda, Pimpinan OPD, Pejabat Terkait, dan sejumlah anggota DPRD Kegiatan yang berlangsung pada Senin pagi ini beragendakan penyampaian pidato Bupati Inhil tentang pengantar penyerahan rancangan kebijakan umum APBD KUA dan prioritas pelapon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2024 Dalam pidato yang disampaikan Wakil Bupati, dirinya sebutkan Pemkap Inhil telah menetapkan rencana kerja pemerintah daerah RKPD melalui Peraturan Bupati No. 7 tahun 2023 RKPD tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 RKPD Kabupaten Dahilir tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RKPD 2024-2026 yang mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis yang kemenangan dengan perencanaan dan penawaran tahunan Selanjutnya, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut Pemerintah Kabupaten Dahilir menyusun perancangan kebijakan umum APBD KUA dan PPAS tahun anggaran 2024 Hal ini sesuai dengan amanat tahun Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 8-9 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD KUA dan Rencana Prioritas dan Pelakon Sementara tersebut PPAS Usai rapat paripurna ini komunikasi antar pihak eksekutif dan legislatif diharap terus terjalin hingga tiba waktu penandatanganan kesepakatan antar keduanya Nirma Redisa dan Edy Gunawan melaporkan untuk Demilang Televisi